Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya, Mugidi Channel Oke, pagi ini seperti biasa, kita setiap hari memang berbagi edukasi, pengalaman, dan juga informasi untuk sahabat-sahabat PMI Malaysia yang berada di Malaysia Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sahabat-sahabat ini faham seluk-beluk perundangan dan juga bisa dijadikan sebagai patokan ketika sahabat akan berurusan Oke, passwordnya sebelum kita masuk ke pembahasan ngopi dulu Oke, kita masuk ke pembahasan Untuk teman-teman yang sebelumnya bermasalah dalam artian, yaitu untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya ada permit kerja Kemudian ada ketidakcocokan ataupun antara gaji di waktu perjanjian dulu, gak sama dengan di saat ini Maka sahabat pilih jalan pintas, tapi itu sebetulnya gak disarankan Tapi sudah terlanjur mengambil keputusan untuk lari majikan Dalam artian, satu, sahabat tidak memegang paspor Dua, sahabat di saat ini sudah menjadi kosong Tiga, kalau sahabat nanti balik, pastinya permitnya sudah dibatalkan Meskipun sahabat masih memegang kerja yang masih valid di atas kertasnya Itu hanya sebatas kertas yang pastinya di dalam rekod sahabat sudah dibatalkan Itu berlaku untuk teman-teman yang lari majikan dalam posisi membawa paspor original Nah, disini saya tekankan untuk teman-teman yang tidak membawa paspor original Nah, sahabat juga harus tahu Aku di saat ini, yang di status lari ini Apakah stiker saya yang sebelumnya masih valid ataupun belum Dalam artian gini Sahabat sebelumnya sudah masuk ke Malaysia di bulan 1, 2023 Contoh, jadi secara tidak langsung Di 2024, bulan 1 yang akan datang Di situ, masa berlaku permitnya adalah sudah mati Nah, kalau sudah lebih dari masa berlaku permit Secara tidak langsung juga, sahabat nantinya berstatus mati Lari majikan, sudah dilaporkan Tapi itu bukan penghalang untuk sahabat-sahabat balik kampung Dalam artian, bisa mengikuti program repatriasi imigran Perlu dicatat, yaitu permit yang sebelumnya sudah mati Karena disini banyak kesalahpahaman di kalangan sahabat-sahabat Permit yang sebelumnya ditinggal, itu masih valid Untuk membuat SPLP, bisanya bisa Tapi nanti ketika sampean, proses di imigresen Dan Jim membuka rekod kamu ketika proses tamprin Maka secara tidak langsung, data kamu yang sebelumnya akan keluar Dan disitu, masa permit tersebut masih valid Mau tidak mau, sahabat akan gagal Dan tidak bisa proses untuk mengikuti repatriasi imigran Jadi silahkan dipahami sebelum sampean memutuskan Untuk mengikuti repatriasi, khususnya yang lari-lari majikan Yang sebelumnya ada permit kerja Sahabat ingat, dulu masuknya ke Malaysia tanggal berapa, bulan berapa Dan disaat ini, sahabat kira sendiri Yang penting, masa berlaku permit adalah setahun Seperti itu Kalau masih kurang, ya ada indikasi masih aktif Kalau sudah lebih dari 12 bulan Dalam artian, dokumen sahabat sebelumnya sudah kosong Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, tiga, sukses, bye